Assalamualaikum, hai semua terima kasih sudah klik video ini selamat datang kembali di channel Dapur Bunda Kalila nah kali ini Bunda Kalila akan berbagi cara membuat pandan frozen, karena sebentar lagi kan kita memasuki bulan puasa jadi biasanya kita sering menggunakan daun pandan untuk membuat cemilan atau membuat kolak jadi kali ini Bunda Kalila akan membagikan tips untuk membuat pandan frozen agar nantinya kita bisa menggunakan pandan segar, walaupun kita tidak punya pohon pandan oke mom, simak bagaimana saya membuatnya, dan jangan lupa berikan like, komen dan subscribe, terima kasih nah pertama-tama kita siapkan dulu 10 lembar daun pandan, kita pilih yang sudah tua, tebal dan hijau seperti ini ya mom kemudian kita cuci daun pandannya seperti ini karena biasanya daun pandan itu banyak kotorannya ya mom ada pasir-pasir juga jadi kita cuci yang bersih seperti ini nah setelah dicuci kita tiriskan setelah itu kita siapkan kertas atau kain juga boleh kita letakkan daun pandannya seperti ini jadi saya disini pakai kertas HPS lalu kita susun daun pandannya disini dan kita angin-anginkan sampai dia kering nah setelah daun pandannya kering cuman kan belum kering semua ya mom kita lap dengan tisu dapur seperti ini kita usap dengan tisu dapur di kedua sisinya depan dan belakang sampai benar-benar tidak ada lagi air di permukaan daun pandan nah setelah semua selesai dilap dengan tisu kemudian kita ambil satu lembar daun pandan lalu kita lipat seperti ini seperti yang di video kemudian kita buat satu simpul nah seperti yang di video ya mom kita simpul seperti ini nah setiap satu daun pandannya kita simpul seperti ini ujungnya yang ini bisa kita gunting agar rapi jadi kita lakukan pada semua daun pandan seperti itu ini fungsinya agar kita mudah untuk menyimpannya ya mom jadi tidak terlalu makan tempat dan nantinya pada saat memasak daun pandan ini ini juga mudah tinggal cemplung aja jadi kita buat semua daun pandannya seperti itu kita simpul nah setelah seluruh daun pandannya selesai disimpul kemudian kita gunting ujungnya ujung daun pandannya yang ini agar kelihatan rapi kemudian kita siapkan plastik klip seperti ini lalu masukkan daun pandan ke dalamnya kemudian kita tutup daun pandannya seperti ini lalu kita simpan di dalam freezer dan untuk penggunaannya kita keluarkan daun pandannya di dalam freezer kemudian kita ambil satu simpul lalu langsung kita masukkan ke dalam kolak atau ke dalam makanan yang ingin kita tambahkan daun pandan kemudian kita tutup rapat lagi lalu simpan kembali di dalam kulkas praktis dan mudah ya mom caranya oke mom itu tadi cara membuat pandan frozen terima kasih sudah menonton see you in next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati